Kaisar pertama Jepang adalah Jinmu Teno. Ia juga dikenal sebagai Kaisar Jimmu. Dia pula yang menciptakan mitos tentang dinasti kekaisaran Jepang dan dipercaya sampai sekarang setidaknya oleh mereka dari kalangan konservatif di istana. Berdasarkan catatan sejarah, Kaisar Jepang paling legendaris itu lahir di Kojiki pada hari pertama bulan pertama tahun 660 sebelum masehi. Seperti yang ditulis Emi Tikanen di laman Britannica, menurut kepercayaan Shinto, Jimmu dianggap sebagai keturunan langsung Dewi Matahari Amaterasu. Dikisahkan, Amaterasu memiliki seorang anak laki-laki bernama Amenu Oshihomimi Nomikoto dan melalui dialah lahir seorang cucu bernama Nini Gipomikoto. Sang Dewi Matahari lantas mengirim cucunya itu ke pulau yang ada di Jepang. Di sana, Nini Gipomikoto menikah dengan Putri Konohana Sakuya. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai tiga putra. Salah satunya adalah Hikohohodemino Mikoto. Hikohohodemi yang merupakan keturunan ketiga dari Dewi Matahari itu kemudian menikah dengan Putri Toyotama. Dipercaya bahwa istrinya itu adalah Putri dari Dewa Laut Jepang yang bernama Awatatsumi. Awatatsumi sendiri dipercaya masih bersaudara dengan Dewi Matahari, Amaterasu. Dari pernikahan Hikohohodemi dan Putri Toyotama, keduanya dikaruniai putra sematawayang dan diberi nama Hikonagisa Takeugaya Fikiazuno Mikoto. Uniknya, putra sematawayang itu malah tak pernah diasuh oleh kedua orang tua kandungnya. Begitu lahir, ia dirawat dan dibesarkan oleh Putri Tamayori, sodara perempuan dari sang ibu alias bibinya sendiri. Uniknya lagi, setelah dewasa, Hikonagisa malah menikahi sang bibi hingga mendapat empat orang putra. Dan, si Bungsu diberi nama Jinmu Teno yang kelak mahsyur dikenal sebagai Kaisar Jimu, sang kaisar pertama dari dinasti kekaisaran Jepang.